Pada bahagian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim Bukan satu-satunya cara dengan menumbangkan itu hakim Kalau tidak semua hakim kena tumbang Karena tak ada hakim yang adil 100% Nasihat itu juga kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin Apa maksudnya nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin Adalah taat kepada mereka pada sesuatu yang tidak melanggar perintahnya Allah Pemimpin-pemimpin daripada kalangan kaum muslimin Yang menghukum negara tanpa bertentangan dengan syariat-syariatnya Allah Kita wajib taat Selagi tidak menghalang kita sholat Katanya di sini Taat kepada mereka kepada perkara yang bertepatan dan kebenaran Seperti sholat di belakang mereka Atau jihad bersama dengan mereka Atau memenuhi dalam perintah dan kanun yang mereka buat Untuk mengumpulkan zakat sedekah Untuk dibagikan kepada mereka berhak Selagi mereka adil dalam hal itu Dan larangan untuk keluar melawan kepada pemerintah Mendoakan kepada pemerintah dengan doa yang baik Membantu mereka dalam menjalankan kebaikan Dan menegur kepada mereka kalau mereka salah Itu artinya nasihat bagi hakim Bagi para penguasa Bukan nasihat bagi hakim itu maki hakim Bukan nasihat kepada hakim Mengaibkan dan menedahkan Aibnya Dan tidak boleh menjatuhkan Hakim Yang Dipilih Selagi dia Tidak menjadi penghalang Kepada masyarakat Kepada rakyat Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia zalim Dia curi duit Pada bahagian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim Bukan satu-satunya cara dengan menumbangkan itu hakim Kalau tidak semua hakim kena tumbang Karena tak ada hakim yang adil 100% Mana ada hakim yang 100% diboleh adil Kalau tidak adil Dan konsepnya setiap hakim tidak adil karena ditumbangkan diganti Maka tak ada hakim yang boleh berkuasa Berkuasa tak adil Tumbangkan Tak adil tumbangkan Fahim itu Walehada ketika ditanya kepada Rasulullah SAW Menyikapi kepada hakim yang zalim Yang tidak adil pada sebahagian terhadap rakyatnya Katanya Ambillah Atau tunaikanlah hak mereka Oleh kamu Sepertimana dituntut Dan kalau mereka tidak menunaikan hak kamu Tuntutlah mereka nanti di akhirat Tapi tumbang menumbangkan tidak Baiklah yang betul Ini nasihat bagi kepada Para pemimpin Dan menegur Kepada para pemimpin Kalau salah Pada hukum hakam Allah SWT Menasihati kepada mereka Menasihati pemimpin itu dengan lemah lembut Dan mengingatkan kepada para pemimpin Hal-hal yang mereka lalai Untuk mereka jalankan Dan tunaikan Sebagai amanah kepada mereka Atau Lam yubelighum min hukukil muslimin Atau Kalau pemimpin tidak memberikan hak kaum muslimin Diingatkan Ditegur Tanggungjawabnya Macam mana nanti Di akhirat Tapi cara teguran itu Bukan dengan Mengaibkan Dan juga cara yang kasar Aik kalau pemimpinnya tak mau dengar Tunaikan haknya sebagai rakyat Dan tuntutlah hak kamu nanti Di hadapan Allah terhadap mereka nanti Tapi tidak ada Cara Atau sebab Setiap kali berhadapan dengan hak Rakyat tidak dipenuhi oleh pemimpin Digulingkan oleh pemimpin Tidak semestinya Situasi akan menentukan bila Tidak semudah Yang kita bayangkan Setiap kali berhadapan dengan situasi tidak adil Dengan menggulingkan kerajaan Berapa banyak kerajaan digulingkan Untuk diciptakan keadilan Setelah digulingkan keadaan lebih teruk Tak tercipta pun keadilan Dan juga menasihati kepada rakyat Bukan hanya pemimpin dan nasihat Rakyat pun juga di nasihat Pemimpin perlu nasihat Rakyat pun perlu nasihat Pemimpin perlu adil Rakyat pun perlu taat Tidak hanya pemimpin dituntut Rakyat pun dituntut Jika pemimpin Tidak memenuhi Apa yang selayaknya dilakukan oleh pemimpin Rakyat bukan boleh melakukan perkara yang tidak selayaknya rakyat melakukan Ini supaya pemimpin yang dalim Tidak disikapi oleh rakyat yang dalim Pemimpin yang salah bukan disikapi oleh rakyat dengan cara yang salah Kan sama-sama salah kalau begitu Pemimpinnya dalim Rakyatnya pun dalim kepada pemimpinnya Sama-sama dalim rakyat dengan pemimpinnya Pemimpinnya salah Rakyat pun menyikapi dengan salah kepada pemimpin Sama-sama berbuat salah Apa bezanya rakyat dengan pemimpin?